Jauh-jauh dari Jakarta, pesannya ke Serabaya guys Mantap-mantap Mas Alvan Untuk harganya disini kisaran 8,5 juta sampai 9 Mungkin baru kali ini saya lihat ya Saya lihat tidak pakai body kit Hanya body kit samping aja guys Oke guys, selamat siang Sekarang hari Selasa, tanggal 26 April Kita bakal review satu unit tahun 2015 Warna silver, pesannya Mas Alvan dari Jakarta Wah, jauh-jauh dari Jakarta, pesannya ke Serabaya guys Mantap-mantap Mas Alvan Oke, kita langsung review aja unitnya Nah, untuk bagian depannya seperti ini ya guys Perpaduan warna silver sama chrome ini Nyambung banget, bagus, keren banget Jadi apa, terkesan mewah sih kalau kata saya Terus juga di headlampnya sudah pakai yang custom Modelnya seperti ini Kita untuk headlampnya, customnya bisa beberapa macem ya Jadi nanti bisa sesuai request oleh customernya Tapi nanti disesuaiin sama yang ready di kita juga Gitu ya Ini sudah pakai Pro-G Terus juga sudah di smoke juga Untuk headlampnya Di bagian bawah, disini sudah pakai foglamp yang bagian bohlam Pakai bohlam Cuma pakai bohlam ya Terus disini juga ada list bumper depan Ini karet sih Gitu ya Oke, terus disini juga sudah Wipper yang elastis Frameless Sudah frameless ya Dan tidak lupa juga Sini sudah pakai 3M guys Kaca filmnya Untuk keterangannya ini 60-40 Samping 60, depannya 40 Gitu ya Oke, kita ke bagian samping Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini Ini keren banget sih Saya sebenarnya sempat agak gimana gitu Karena mungkin baru kali ini saya lihat ya Saya lihat tidak pakai body kit Hanya body kit samping aja guys Depan belakangnya tidak pakai body kit Tapi tadi yang depan pakai list bumper aja Ini baru pertama kali saya Seperti tata keren banget Banyak yang nanya-nanya juga Modifnya seperti ini Itu harganya berapa Terus Ya, gitulah Oke, kita langsung aja ke unitnya Di sini sudah pakai velg HSR ring 16 Di sini velg dan bannya baru ya Untuk harganya di sini kisaran 8,5 juta sampai 9 Gitu ya Ini bannya bagus banget Itu harganya sudah termasuk Spuring dan balancing guys Gitu ya Terus di sini sudah tutup fender Dan dikasih emblem VVTi guys Keren ya Jadi hilang ekstraksinya Terus di bagian atas sini Sudah terpasang Spion retractable Mirror Gitu ya Nanti kita coba operasinya ya Untuk spionnya Oke Terus juga Handle chrome juga sudah terpasang Di sini Yang Apa Satu set sih Sama bagian depan sama belakang Jadinya Cocok banget Nah ini nih Goy Bawa dikit sampingnya guys Seperti ini Keren banget kan Perpaduan juga di sini Warna hitam Sama silvernya Mantap Terus juga Di sini sudah terpasang Talang air Yang slim Dan sama ada Sinit hue Perpaduan warna Silver sama chrome Gitu ya Oke Bagian samping Sudah kita ke bagian belakang Nah untuk bagian belakangnya Seperti ini Dia tambah body kit Tapi pake ductile guys Ductilnya Kecil-kecil aja Tapi Nambah aksen mewahnya Di sini Terus juga Sudah pake Tentunya Sepaket ini Grill depan sama belakang Ini grill belakangnya Kamera mundur Sudah terpasang Pasti sudah berdain guys Terus emblem Vios G Sensor parking juga sudah Dipakein ya guys Oke Untuk bagian belakang Seperti ini Kita lanjut Cek interiornya ya Oke Ini dia Untuk interiornya Mewah banget ya Saya suka banget Sama joknya Di sini Motifnya Keren Kayak Mobil-mobil Luxury gitu guys Terus juga Di sini Sudah pake Cat interior Warna krem Nyambung ya Sama joknya Terus juga Di sini pake Double din guys Dia pake Double din Yang Android Di sini Android 7 inch ya Gitu guys Ini bisa Udah bisa Youtube Bisa spotify Bisa map Bisa map Nanti tinggal Dikonekin aja ya Dengan hotspot Handphone Gitu Oke Terus juga Wood panel Sudah terpasang Di sini Kilometernya Masih rendah banget guys Masih di bawah 200 ribu Ini di 189363 Keren 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 Gitu ya Terus juga Karpet dasar pun Sudah terpasang Sama Karpet Mi Gitu Oke Untuk interior Seperti ini Power window Juga sudah Ya Ini Mantap guys Dan ini juga Double din nya Berarti sudah Terintegritas Dengan kamera mundur Dan sensor Pakeknya juga Ada ya Gitu Oke Untuk bagian depan Seperti ini Kita lihat Bagian belakang Nah Ini dia guys Untuk bagian belakangnya Motifnya sama Seperti bagian depan Terus juga disini Kita ada Safety bell nya Tiga ya Untuk bagian belakang Nah Terus Tadi Kelupaan juga Sudah pake cancel box guys Untuk bagian belakangnya Seperti ini Dia bisa Taruh Botol minum Terus juga bisa Ngecas Gitu ya Nanti bisa Dikasih tau Untuk cara Pemakaian Ngecas di belakangnya Ya mas Dwi ya Gitu Oke Untuk bagian belakang Ini aja Gitu Oke Jadi segitu ya Untuk review unitnya Mas Alvan Dari Jakarta Nanti Rencana hari ini Kita kirim ya mas Ke Jakarta Lewat Towing Gitu Semoga selamat Unitnya sampai Jakarta Dan juga Bisa Awet Pemakaiannya Mas Alvan Terus juga Sepertinya Mas Alvan Udah gak sabar ya Udah Udah Apa Ngikutin kita terus Di Instagram Kayak perkembangan unitnya Gimana Terus juga Kemana ada request Masih Dashboardnya Masih ada Apa Nomor taksinya ya Tapi udah aman Udah hilang Pokoknya Siap dikirim Lewat Towing Nanti Dikirim sama Mas Dwi ya Gitu Oke Segitu aja Untuk video kali ini Salam Vioslimo guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton